Intro Halo selamat pagi saat ini Anda menyaksikan berita Banten bersama saya Rusdi Molana Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini Hujanera seratusan pemukiman di Pamulang terendam banjir 1 meter Remaja hanyut dikali angke saat arus deras Bahwa senjata tajam 2 pelajar serang sekolah lain Intro Hujaneras yang mengguyur Tangerang Selatan sejak Sabtu sore hingga malam hari Mengakibatkan sejumlah titik terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi Mulai dari 30 cm hingga 1 meter Salah satu lokasi yang terparah terendam banjir yakni Perumahan Pamulang Asri II Bahkan di lokasi ini terdapat beberapa lokasi yang ketinggian airnya lebih dari 1 meter Cura hujan yang tinggi mengakibatkan anak sungai yang berada di belakang perumahan meluap Membuat air cepat masuk ke pemukiman Wakil wali kota Tangerang Selatan menghimbau kepada warga tetap waspada Karena intensitas hujan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan Memang ada beberapa titik yang kita lihat bahwa Air sungai itu Air sungai melampaui daripada Dinding-dinding turap yang sudah dibangun Ada bahkan lebih dari 2 meter ya Air yang melewati sungai Kalau di titik ini, ini masih ada pekerjaan konstruksi yang kita selesaikan Memang belum selesai ya Jadi air ini masuk di titik-titik pengerjaan Meski ketinggian air banjir berangsur surut Namun warga khawatir rumah mereka akan kembali terendam banjir Ariel Maradus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Serang lebih dari 3 jam pada Sabtu lalu Menyebabkan ratusan rumah di Komplek Bumi Ciruas Permai Kecamatan Ciruas terendam banjir Tidak hanya jalanan, banjir juga sempat merendam bagian dalam rumah warga Dengan ketinggian sekitar 20 cm Karena khawatir ketinggian banjir terus bertambah Sejumlah warga menyelamatkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih tinggi Namun tidak semua warga bisa mengevakuasi barang mereka Bahkan beberapa peralatan elektronik warga terendam Banjir yang merendam pemukiman ini disebabkan anak sungai Bedeng Yang berada di samping perumahan meluap Hujan deras yang mengakibatkan banjir Dipicu drainasi yang buruk dan tidak adangi resapan air perumahan tersebut Meski ketinggian air sudah mulai berkurang Namun warga khawatir ketinggian akan kembali bertambah Karena hujan diperkirakan masih akan turun dalam beberapa hari ke depan Banjir disini setiap tahun Pak, setiap kali pasti datang Ini banjir begini diakibatkan karena apa? Ini seumumnya banjirnya karena hujan Terus banjir kiriman juga dari wilayah-wilayah yang lain Disini nih, waduknya, kumpunya disini gitu Pak Oh gitu, ini paling rendah kali ya? Ya, paling rendah Ini lagi bersih-bersih Pak ya? Lagi bersih-bersih? Itu sampai ada bangku naikin ke atas itu ya? Ini semua serba naik sudah Pak Oh, diraikin ya? Iya, kalau tidak gitu sudah hancur Kalau berkas-berkas sudah diamankan? Kalau berkas-berkas berhubung ini sudah tahunan Jadi kita amankan dulu untuk berkas-berkas yang tinggi kita naikin dulu Warga berharap adanya solusi yang diberikan pemerintah Agar daerah mereka tidak lagi terendam banjir Salah satunya dengan pembuatan tanggul di pinggir sungai Aril Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang Inilah banjir yang masih merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Petir Kecamatan Cipondoh, Kota Tanggerang, Minggu siang kemarin Sejumlah petugas BPBD terus mengevakuasi warga ke tempat yang lebih aman Maupun mencari makanan keluar rumah Tak hanya itu, tidak sedikit warga yang tinggal di lantai dua rumahnya Sambil menjaga parang-parang berharganya Ada tiga RW, yakni RW 5, 6, dan RW 7 di Kelurahan Petir Yang masih terendam banjir dengan ketinggian air 80-90 cm Akibat hujan ras dan air kiriman hingga meruapnya kali angke Lebih dari 150 kepala keluarga yang mengungsi di tempat pengungsian Untuk penanganan korban banjir, saat ini tim medis sudah ada di lokasi pengungsian Dan sudah diberikan makanan dan minuman untuk pengungsi Penanganan banjir Pemkot sudah melakukan memompa air Namun ada beberapa lokasi titik yang belum diintervensi Akibat terkait anggaran Kita disini untuk di RW 06 ini ada dua pengungsian Ada di Jagal dan di Sola Almari Kira-kira ada tadi kita sih ada 150 perang Terus untuk penanganan seperti apa nih Pak? Ya alhamdulillah tim medis dari Pemkot sudah stand by di lokasi Menangani warga-warga yang hal-hal di pada gantar Setiap hujan perumahan warga ini Kerap banjir akibat luapan kali angke Warga berharap pemerintah daerah siap tanggap Cepat dan serius dalam menangani banjir Aril Merenus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggera Sejumlah anak dan remaja yang bermain di kali angke Di Candulan, Petir, Kota Tanggerang Saat banjir asik bermain di tepian kali Namun keceriaan tersebut berujung duka Saat salah satu korban bernama Muhammad Revan 17 tahun hilang terbawa arus Kejadian berawal saat korban bermain air Saat arus kali angke sangat deras Namun korban hilang akibat korban tidak bisa berenang Walaupun korban sempat ditolong keempat rekannya Namun tidak berhasil dan tenggelam Petugas BPBD Kota Tanggerang langsung berkoordinasi Ketim Sargabungan dari Basarnas Jakarta Untuk mencari korban Untuk banjir di Kuan Petir ini Kita sebenarnya sudah siaga dari hari kemarin Kita sudah dapat laporan dari aparat kecamatan Kemudian dari laporan wakil Kita sudah menurunkan 15 personil dengan perahu Untuk mengantisipasi Saniyawatka Membutuhkan evakuasi Kita juga dijelaskan dari pacamat Ketik evakuasi ada di 2 titik Dan kita upaya untuk membantu pelaksana evakuasi Hingga minggu siang korban belum ditemukan Petugas Sargabungan dan pencarian korban Lebih difokuskan ke wilayah Jakarta Barat Dikarenakan hilangi korban di Kali Angke Merupakan perbatasan Kota Tanggerang dan Jakarta Barat Arnil Maranus dan Taufik Saleh Melaporkan dari Kota Tanggerang